Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Coach Fatma. Nah pada hari ini Coach Fatma akan membawakan sebuah dongeng. Nah dongengnya tentang Seli tak dijaga lagi. Wah bagaimana ya cerita dongengnya? Oke langsung disimak ya. Seli tak dijaga lagi. Hari pertama masuk sekolah. Good morning, siapa namanya? Sapa seorang Coach Brilly Kids dengan ramah? Yuk kenalan dulu sama Coach Nia. Namanya siapa ya? Coach Nia berusaha menarik perhatian Seli yang sedari tadi bersembunyi di balik baju ibunya. Saya akan tak mau berpisah dari gengkaman ibunya. Ayo Seli kenalan dulu sama Coach. Kata ibu Seli. Kemudian. Oh namanya Seli. Bermain bersama Coach Nia yuk. Kata Coach Nia mencoba membujuk Seli. Tapi Seli tetap menyembunyikan kepalanya bahkan lebih dalam lagi ke dalam baju ibunya. Coach Nia pun mengajak Seli bermain perosotan. Seli pun mulai larut dalam suasana bermain bersama Coach Nia dan beberapa teman-teman sebayanya. Ibu Seli yang sedari tadi menunggu di ruang tunggu yang disediakan oleh Brilly Kids. Merasa bersemangat melihat Seli bermain bersama teman-temannya hingga jam pulang tiba. Sepanjang perjalanan pulang Seli bercerita keseruannya bermain bersama Coach Nia dan teman-temannya hari ini. Ma besok Seli mau ke sekolah lagi ah. Asik ma banyak teman-teman banyak mainan pokoknya Seli suka kata Seli. Ibu Seli hanya bisa tersenyum puas melihat anaknya bersemangat masuk sekolah di hari pertama. Besok kalau mama antar boleh mama tidak jaga lagi nak. Kakak Seli kan harus jadi anak mandiri. Kata ibunya berusaha meyakinkan. Keesokan harinya Seli mulai akrab dengan Coach Nia. Wah Seli hebat mau jadi anak mandiri. Tidak dijaga mama lagi. Tepuk tangan buat Seli. Kata Coach Jul menyemangati Seli di hadapan teman-temannya. Sejak itu Seli sudah mau ditinggal ibunya ke kantor. Hebat anak mama hari ini. Sebagai hadiah Seli boleh pilih mainan di toko Ira. Kata ibunya sambil menyetir mobil ke arah toko Ira. Beneran ma asik makasih ma. Kata Seli gembira. Mereka pun singgah membeli mainan di toko Ira. Nah teman-teman ternyata Seli anak yang mandiri. Tergi ke sekolah tidak ditemani ayah atau bundanya. Jadi teman-teman kalau ke sekolah harus jadi anak yang mandiri ya. Tidak ditemani ayah dan bunda lagi. Oke teman-teman. Nah jadi sampai disini dulu dongeng kali ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dongeng dari Coach. Bye.